Halo Halo iya Halo kak iya Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam ibu iya gimana ibu ceritanya itu saya mesin itu Ibu pesan apa mesin sepeda sepeda Ibu-ibu dapat nomor orang itu hubungin Ibu atau Ibu hubungin dia kan saya ngwe adi ya katanya apa cuman kakak sama KTP kredit sepeda listrik Iya nanti saya kirimin ya catanya tuh boleh lalu ini apa yang ibu transfer 333.000 300.000 200.000 ini uang apa lu iya uang itu apa DP sepeda itu katanya angsuran pertama katanya gitu kan angsuran pertama itu 833 jadi pas waktu itu DP nya 200.000 barang udah sampai itu apa sisanya eh malah jadi merambat situ situ minta uang minta uang minta uang gitu iya jadi ibu itu kalau yang yang di foto itu itu benar karyawan kita namanya prayoga itu karyawan kita benar itu fotonya tapi kalau nomor telepon itu itu sudah juga pernah kita labrak juga sudah saya kirimkan juga kan nomor-nomor buktinya tadi itu ke ibu sudah kita tulis juga penipuan mengaku dari otobot bu iya nah jadi memang fotonya benar tapi yang di belakang itu dia mengaku-ngakulah seolah-olah itu dari otobot nah tetap waktu itu suruh transfer uang apa 9 juta saya nggak ada kalau 9 juta misalnya segitu angsuran pertama untung saya nggak dikirimin langsung iya ibu lihat yang stnk ibu juga itu di edit itu bu apa stnk ibu juga itu ada nama durianti semua itu palsu itu di edit bu saya emang nggak tahu ya orang apa kirain itu benar bohong itu bu itu orang edit jadi memang itu memang penipuan itu bu jadi mereka itu mengaku-ngaku itu seolah-olah dari otobot lalu 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 dan menjual sepeda itu di harga pasar di bawah harga pasaran terus itu apa video call sama polisi segala itu bohong itu bisa video call juga sama polisi iya bohong itu samset-samset gitu nggak tahu iya dibohongin ibu itu dikelabuin sama mereka itu jadi ibu diminta uang apa aja itu apanya uang diminta uang apa aja itu iya uang samset terus uang apa kurir itu katanya uang rokok segala gue saya kasih kalau uang rokok iya minta 300 ribu iya bohong itu bu uang samset bohong itu ibu itu bohong itu nomor teleponnya ibu laca aja lihat itu ibu tinggal dimana di serang oh ibu ibu kalau mau belanja sepeda listrik itu langsung aja ke tokonya bu jangan lagi lewat online kayak begitu karena ini nomornya kan mereka bisa ngaku-ngaku itu bu nomor-nomor palsu itu bu bukan nomor karyawan kita nggak tahu mas kan saya lagi hamil iya jangan ya ibu ibu jangan transfer-transfer kalau kayak gitu ibu langsung aja ke toko toko otobot di serang ada juga ditambah jangan ibu transfer ke sana ditambah ditambah ada iya nggak tahu ibu datang langsung ke toko jangan belanja jangan ibu belanja lewat ini jangan ibu belanja lewat online kayak gitu nggak jelas orangnya disuruh transfer ini kadang ada yang disuruh transfernya ongkos kirim ada yang disuruh transfernya itu packing kayu ada aja mereka itu akalnya bu ya ya bener mas hati-hati ibu ibu itu kena tipu ya ibu lapor saja ke kantor polisi mana tahu bisa dilacak sama mereka itu bikin surat apa itu ya surat apa bikin aja ibu pelaporan di sana itu itu palsu itu bu bukan nomor kita iya kita pun sendiri pernah juga sudah labrak mereka melalui whatsapp itu sepeda listri sepeda listri itu nggak ada harga 2,5 juta itu bohong dia itu datang ibu ke kantor ibu main mampir aja ke toko kita belanja di sana transaksi di sana transfernya pun ke PT ibu jangan ke pribadi iya iya pak iya ibu hati-hati ya iya yaudah selamat siang ya bu iya siang iya 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 hai perceive iya 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 la cabra de gam Passionenta and Legendamentek Arcnya Book recognise or demands that we could look more modern feel your domain it in a fewисс elles